Pemirsa Akademi Perkam Medis dan Informatika Kesehatan atau APKES Bandung semakin dekat dengan langkahnya untuk menjadi Politeknik Kesehatan atau Poltekas. Langkah tersebut telah diperkuat tim evaluator dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan telah dievaluasinya satu prodi baru yaitu D3 Teknologi Bank Darah. Hal tersebut terungkap saat sidang terbuka Senat Akademi APKES Bandung dalam rangka penerimaan 161 mahasiswa baru. Akademi Perkam Medis dan Informatika Kesehatan atau APKES yang berlokasi di Jalan Muara Rajen Lama nomor 69 Kota Bandung kembali menerima mahasiswa baru. Dari 267 pendaftar, 161 diantaranya diterima di APKES Bandung. Pada sidang terbuka Senat Akademisi APKES Bandung dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Senin pagi 8 November 2021 pun terungkap, langkah APKES bertransformasi menjadi Poltekas semakin dekat. Dari empat prodi yang diajukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, satu diantaranya yaitu D3 Teknologi Bank Darah, sudah lolos dari evaluator Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktur APKES Bandung, Dr. Randa Hajah Tini Rahayu, Magister Science, Magister Manajemen Kesehatan menyatakan saat ini prodi tersebut belum ada di Jawa Barat. Sehingga APKES berupaya mengakomodasi kebutuhan prodi tersebut sesuai undang-undang. Dan penambahan D3-nya adalah kesehatan diri, serta teknologi bank darah yang sementara ini di Jawa Barat ini belum ada. Insya Allah kami mengakomodasi kebutuhan itu sesuai dengan undang-undang 36 tahun 2014 sebagai tenaga kesehatan. Sudah sampai mana mungkin perkembangan dari penambahan prodi itu? Alhamdulillah kalau rekomendasi dari L2DI itu sudah turun sejak bulan Mei tahun 2021. Nah dari bulan Mei sampai dengan hari ini sudah berada di Kementerian di mana satu prodi teknologi bank darah itu sudah lolos dari evaluator. Selain prodi D3 Teknologi Bank Darah, APKES pun tengah mengajukan tiga prodi lainnya yaitu D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Kesehatan Keselamatan Kerja, dan D3 Kesehatan Gigi. Tapi ketiga prodi tersebut masih dievaluasi tim evaluator Kemendikbud. Direktur APKES Bandung pun menegaskan awal November 2021 koordinasi dengan Kementerian dan Dikti dilanjutkan. Dirinya pun berharap pada 2021 ini APKES sudah bertransformasi menjadi Pol Tekes Bandung. Dirinya pun berharap Pol Tekes Kelak akan mengakomodasi kebutuhan tenaga kesehatan dari seluruh lembaga kesehatan. Harapan kami bahwa Pol Tekes ini akan mengakomodir kebutuhan tenaga kesehatan yang dibutuhkan oleh seluruh lembaga kesehatan di negara kita ini dan harapan kami juga kami mempunyai satu daya saing global di mana Pamsa Pasar ini bukan hanya nasional tapi internasional insya Allah. Untuk mengakomodasi semakin banyaknya mahasiswa dengan adanya tambahan prodi APKES Bandung pun telah memiliki kampus kedua di Jalan Cipa Galogirang No.24 Kota Bandung. Direktur APKES memastikan pada awal tahun 2022 kampus kedua tersebut sudah bisa ditempati. Budi Hartati, Bandung TV Budi Hartati, Bandung TV